Thank you, Kak David. Apa kabar Bapak-Ibu semua? Anda semangat untuk firman Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Mungkin beberapa belum familiar dengan saya ya. Karena saya tinggal di Gading Serpong, kalau mau ke Kelapa Gading itu butuh momen khusus. Ya, jarang sekali saya ke Kelapa Gading. Hari ini saya ada di sini, mungkin baru pertama kali Anda melihat saya sharing di sini, jadi izinkan kenalan sebentar ya. Ya, panggilnya siapa? Ada namanya Joshua, Iwan, Wahyudi, banyak nama ya. Ada Joshua, ada Iwan, ada Wahyu, ada Yudi, semua gabung jadi satu ya. Anda suka bingung, wah ini panggilnya namanya siapa? Nah, panggil Iwan saja ya Bapak-Ibu ya. Iwan artinya inilah pria menawan. Supaya Anda kalau, wah ini yang kemarin, langsung ingat namanya Iwan. Oke, nah Bapak-Ibu saya memberikan warning dulu, bahwa khutbah saya pagi hari ini mungkin tidak terasa nyaman untuk semua dari kita, termasuk saya yang mengkhutbahkannya. Jadi kalau kita datang di gereja itu ada jenis khutbah yang sifatnya itu untuk diri sendiri. Kita menerima khutbah yang langsung ditujukan untuk kepentingan diri sendiri saya. Nah, tapi ada khutbah-kutbah yang ditujukan untuk kepentingan kita semua bersama sebagai satu tubuh Kristus dalam satu gereja. Nah, banyak orang kalau datang ke gereja lebih pengen dengar khutbah itu yang untuk diri sendiri saja. Kalau ada khutbah yang sifatnya itu untuk bersama sebagai satu tubuh Kristus dalam gereja, agak males dengerin. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang itu berpikirnya kayak, apa urusannya sih sama saya gitu ya, ada pokoknya yang penting saya gimana gitu ya. Nah, khutbah saya pagi hari ini mungkin kurang nyaman, karena saya akan mengkhutbahkan sesuatu yang untuk kepentingannya kita bersama sebagai tubuh Kristus dalam satu gereja. Nah, jadi Bapak-Ibu walaupun Anda mungkin merasa kayak, aduh kok khutbahnya begini ya, Anda sudah terlanjur duduk di sini jangan keluar. Nanggung banget ya, udah ikut separoh jalan ya keluar, udahlah selesaikan aja ya. Boleh ditepuk pundak orang di kiri kanannya bilang begini, udah nanggung ya, satu, dua, tiga ya. Udah nanggung, udah di sini aja ya. Boleh dimunculkan slide saya? Oke. Hari ini saya akan berkutbah judulnya Head and the Body, Kepala dan Tubuh gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan, pertama Bapak-Ibu ada penyakit namanya kanker. Kanker itu adalah sel di dalam tubuh kita, tetapi kemudian dia menjadi liar. Nah, ini ya kalau udah liar itu bahaya ya. Nanti akan jadi kayak sunggokong, kera sakti liar gitu ya. Jadi ini sel dalam tubuh kita sendiri, tapi dia mulai liar. Dia enggak satu pikiran dengan kepalanya. Dia enggak mengikuti instruksi dari kepalanya, dia bisa bikin sendiri. Dia menjadi liar, lalu kemudian dia berkembang menyebarkan ke liarannya itu. Dan kemudian yang menarik adalah dia bahkan bisa sampai menyerang sel di dalam tubuh yang sama gitu ya. Nah, ini penyakit namanya kanker, which is penyakit ini banyak sekali menjadi penyebab kematian orang gitu ya. Nah, satu penyakit yang lagi hype zaman sekarang ya, lagi ngetrend zaman sekarang juga, namanya autoimun. Autoimun itu apa? Tadinya dia itu sistem pertahanan tubuh. Jadi kalau ada virus atau bakteri atau apapun yang asing masuk ke tubuh kita, nah sistem imun itu melawan gitu ya. Supaya dimatikan dan tubuh kita tetap sehat. Tapi yang namanya autoimun itu apa? Sistem imun yang tadinya harusnya mempertahankan tubuh, dia jadi enggak bisa bedain siapa lawan, siapa kawan. Semua dianggap musuh, lalu dirinya sendiri ikut diserang. Nah, makanya autoimun gitu ya, menyerang diri sendiri. Nah, ini juga lagi banyak sekali orang kena penyakit autoimun. Kenapa saya jelaskan ada kanker, ada autoimun? Karena rupanya di dalam gereja juga banyak kanker dan autoimun. Pernah ketemu di dalam, jangan kan di gereja, di dalam satu komsel ada yang liar. Kita lagi ngomong tentang komsel, tiba-tiba ada satu kesaksian, wah saya mendapat pencerahan, enggak perlu komsel, makin bertumbuh ya. Terus dia menyebarkan ke liarannya gitu ya. Bahkan menyerang dalam satu anggota komsel, menyerang ya. Yang dibilang PKS kemarin itu enggak benar. Ternyata kita itu enggak usah rajin komsel juga bisa. Wah, menyerang gitu ya. Atau autoimun, enggak bisa bedain siapa kawan, siapa lawan. Kadang-kadang kita datang, pengen doain, dia pikir kita mau ngapa-ngapain. Ngapain kalian datang? Enggak usah doain-doain saya, kalian mau mantra-mantrain saya kan? Nanti saya terhipnotis sama kalian. Enggak bisa bedain siapa kawan, siapa lawan. Semua dihajar aja. Nah, saya kalau lihat wajah anda langsung ada yang di kepalanya, di didatnya ada tulisannya gini. Saya tahu orang itu gitu ya. Saya kenal tuh beberapa orang kayak begitu. Nah Bapak Ibu, kenapa saya munculkan kanker dan autoimun? Karena begini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan atau mengibaratkan kita itu seperti tubuh. Gereja Tuhan itu seperti tubuh. Makanya ayatnya kita baca, satu korintus ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak, sekalipun kita ini semua banyak nih di sini ya. Merupakan satu tubuh demikian pula Kristus. Demikian pula hidup dalam Kristus. Kita semua ini satu tubuh walaupun jumlahnya banyak, tapi kita ini satu tubuh. Lalu kita baca ayat yang dibawahnya 1 Korintus 12 ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua anggota tubuh. Jadi kebenaran ini penting sekali Bapak Ibu ya. Satu lagi di dalam Roma ya. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu kita semua ini bukan berdiri sendiri-sendiri, tapi kita anggota satu sama lain. Bedanya gereja sama bioskop Bapak Ibu. Kalau Anda pergi ke bioskop, Anda nggak perlu pusing dengan orang lain. Kecuali orang itu mengganggu proses Anda nonton bioskop. Bener nggak? Kalau Anda datang ke bioskop, fokus Anda itu apa sih? Nonton yang di depan. Yang penting filmnya benar, ceritanya bagus, Anda pulang puas. Tapi gereja bukan bioskop. Anda nggak datang ke sini buat nonton kodbah yang bagus Bapak Ibu. Walaupun mendengarkan kodbah bagian yang sangat penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Tapi bukan cuma itu. Anda bergereja di tempat ini. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, yang penting saya datang, dapat sesuatu. Nggak peduli kiri kanan saya apa yang terjadi, biarin aja pulang-pulang aja. Nggak begitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masing-masing satu dengan yang lain anggota. Wah Pak susah Pak, ratusan orang gimana kita mau bisa kenal semua. Saya nggak meminta Anda untuk kenal, deket semua dengan ratusan orang. Enggak, tapi minimal Anda punya orang-orang itu yang berjalan bersama dengan Anda dalam komunitas di gereja ini. Nah makanya Bapak Ibu, kasih kebenaran dan kuasa Tuhan ini prinsip nih. Dimanifestasikannya itu lewat tubuh Kristus. Kalau Anda mau ngalamin kuasa Tuhan bekerja, Anda mau ngalamin kasih Tuhan itu kayak apa. Anda mau ngalamin yang namanya benar itu kayak gimana. Itu akan bisa dirasakan secara utuh kalau Anda tinggal di dalam tubuh. Bapak Ibu, kepala saya, pemikiran kepala saya, semua yang diinstruksikan oleh kepala saya. Itu terjadinya bisanya di mana? Di tubuh saya. Bukan di tubuhnya orang lain. Saya nggak bisa lihat Kak Billy ya. Saya pikir berdiri Kak Billy, berdiri, berdiri, berdiri. Ayo jalan, ayo gaplok orang sekitarnya. Nggak bisa. Karena Kak Billy punya kepalanya sendiri. Nangkep nggak Bapak Ibu? Nah kalau tubuh saya ini mau merasakan efek dari kepala saya, dia mesti menjadi bagian dari tubuh saya. Kalau yang bukan tubuh saya, nggak akan berasa dari efek kepala saya. Bapak Ibu nangkep nggak? Atau Anda mulai bingung? Ya kalau bingung pegangan. Bapak Ibu. Gini loh, kalau saya stres, yang ngerasain tubuh saya karena efek dari kepala saya. Kalau saya happy kepala saya ini lagi plong, lagi lega, lagi baik-baik aja, lagi celeng-celengnya. Tubuh saya yang ngerasakan. Jadi kalau Anda mau ngerasain kuasa dari kepala yaitu Kristus, kebenaran dari kepala yaitu Kristus, kasih dari kepala. Anda harus menjadi bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu nangkep nggak prinsip ini? Tapi banyak orang tuh nggak mau menjadi bagian dari tubuh, makanya ini menarik. Take away, take away itu apa? Untuk dibawa pulang. Prinsip untuk dibawa pulang yang pertama Bapak Ibu, kekristenan tidak pernah didesain untuk dihidupi dengan semangat independen sendirian. Kekristenan itu cara hidupnya nggak sendirian, Bapak Ibu. Makanya kalau Anda sendirian, ya udah aku nggak butuh yang lain. Yang penting aku dengan Kristus aja. Itu nggak nyambung loh kalimat itu Bapak Ibu. Serius. Kalau sampai ada orang bilang begini, aku nggak butuh orang lain. Aku hanya butuh Kristus aja. Itu ibaratnya kayak gini, aku nggak butuh tubuhnya, aku cuma mau kepalanya. Horor kan? Memang orang Indonesia sukanya yang horor-horor. Ya kepala terbang, nggak ada tubuhnya. Tubuh jalan sendiri nggak ada kepalanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah orang Kristen kok ya suka yang horor. Yang penting dengan Kristus, aku nggak mau yang lain-lain. Nggak bisa. Kalau Anda hanya menginginkan kepala saya dan nggak inginkan tubuh saya, ngeri loh saudara. Pak Joshua, ya Pak Iwan, saya undang yuk makan malam di rumah saya. Tapi kepalanya aja yang datang ya. Badannya nggak usah ikut ya. Anda mau ngundang kepala saya? Sudah. Terus kepala saya di meja makan, Anda makan. Wow, wow, wow. Wah, Anda kan ngeri sekali. Tapi orang Kristen tuh begitu cara hidupnya. Nggak mau berada dalam tubuh, makanya kalau ke gereja itu yang penting aku berjumpa dengan Kristus. Ih kelihatannya rohani ya. Berjumpa dengan Kristus aja sudah cukup bagiku. Masalahnya Kristus itu nggak mau bergerak kalau nggak pakai tubuhnya. Kristus selalu bergerak beserta dengan tubuhnya. Di mana kepala berada, disitulah tubuhnya juga pasti berada. Loh, saya nggak mungkin sodara kepala saya khutbah disini tapi tubuhnya di belakang begini. Nggak bisa sodara. Kalau kepala saya bergerak ke depan, tubuhnya pasti ikut semua. Jadi Anda nggak bisa hanya menginginkan Kristus tapi tidak menginginkan tubuhnya. Nggak bisa. Anda nggak bisa menjalani model kekristenan yang cuma, yang penting aku datang ke gereja, duduk, aku berjumpa dengan Kristus. Nggak bisa karena Kristus pasti suruh Anda untuk connect dengan tubuhnya juga. Tapi Anda akan bilang, tapi tubuhnya nyebelin Pak. Kristusnya mah saya senang banget tubuhnya ini loh nyebelin banget. Nanti saya akan bahas itu, tenang. Kita akan sampai ke sana ya. Sekarang pahami dulu prinsip ini Bapak Ibu ya. Nggak bisa, Anda nggak bisa independen. Sesulit apapun hidup bergerja dan hidup di dalam tubuh Kristus, Anda tetap harus bergumul memperjuangkan tinggal di dalam tubuh Kristus. Karena itulah keinginan Tuhan. Waktu Anda tinggal di dalam tubuh, Anda merasakan seluruh efek dari kepala. Semuanya kasih kuasa kebenaran, Anda akan merasakan di dalam tubuh. Makanya sudah lihat, orang yang nggak tinggal di dalam tubuh Kristus, nggak mau bersama-sama, pelan-pelan tapi pasti ngaco. Walaupun dia kelihatannya rohani banget, nanti rohaninya itu menyimpang. Aneh-aneh, bisa aneh-aneh. Pokoknya yang independen sendirian, walaupun awalnya kelihatannya keren-keren, tapi begitu keluar dari tubuh, aneh nanti pasti jadinya, menyimpang. Bapak Ibu. Nah, ini adalah kisah anak bungsu yang hilang. Anak bungsu yang hilang itu salah satu contoh dari semangat independen. Dia bukan tidak mau bapaknya saja, dia nggak mau seluruh isi rumah dari bapaknya. Aku mau keluar dari rumah, udah nggak usah diurusin lagi, nggak usah pusing dengan hidupku, pokoknya hakku apa aku ambil, aku urus hidupku sendiri. Endingnya kita semua sudah tahu, hancur berantakan. Bapak Ibu, kehidupan kekristianan nggak bisa kayak gitu. Nih, saya beritahu, yang namanya kebebasan yang sejati, karena banyak orang itu pengen hidupnya bebas. Duh, jadi orang Kristen tuh jangan diatur-atur, susah ya, banyak peraturan ya. Nggak boleh gini, mesti gini, mesti gitu. Wah, Yesus aja sudah menebus kita, supaya kita bebas dari semua hukum. Wah, yang bilang siapa bebas dari semua hukum? Bebas dari hukuman. Bukan bebas dari hukum. Bebas dari hukuman, Bapak Ibu. Jangan salah loh. Hukumnya Tuhan tetap akan terjadi. Kenapa? Nih, Bapak Ibu, orang itu baru mengalami kebebasan sejati kalau dia dikurung di dalam kebenaran. Saya ulang. Bapak Ibu, Anda jangan natap saya sambil gitu dong. Pak, ini korbannya kok ribet banget. Nggak, nggak ribet percaya saya. Ya, tenang aja. Ini saya ulang. Orang itu baru benar-benar ngalamin bebas kalau dia dikurung di dalam kebenaran. Tapi banyak orang nggak mau dikurung di dalam kebenaran. Maunya nggak ada kurungan sama sekali. Menurut mereka itu bebas. Nih, saya kasih contoh. Anda akan bebas main sepak bola kalau ada lapangannya, ada aturan main sepak bola. Bener nggak? Anda baru bisa bebas bermain sepak bola. Contoh, Indonesia lawan Argentina. Udah nih, siap nih. Ternyata Indonesia timnya 30. Argentinian 11. Terus, loh kamu kok 30? Iya, aturannya sesuka saya. Terus menangnya nanti gimana? Suka-suka saya. Jadi kalau masukin bola ke gawang, belum tentu menang? Belum tentu. Lah menangnya gimana? Suka-suka saya. Nah, banyak orang Kristen suka-suka saya. Itu bukan bebas. Itu namanya chaos. Kacau. Di mana tidak ada hukum, di mana tidak ada kebenaran yang mengurung seseorang. Itu namanya kekacauan. Kalau saudara mau bebas, saudara harus hidup di dalam kebenaran. Nah, makanya Bapak Ibu, salah satu kebenarannya apa? Hiduplah dalam tubuh Kristus. Kalau enggak, Anda akan kacau. Nah, orang Kristen sukanya ngacau memang. Makanya kacau. Mau sesuka-sukanya, mau bebas dan sebagainya. Enggak bisa. Karena yang membebaskan engkau itu justru adalah kebenaran itu sendiri. Hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Oke, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini kita sudah menyelesaikan segmen satu dari kotbah saya. Kotbah saya ada 70 segmen. Siapkan tenaga Bapak Ibu. Tenang ya. Cepat ya. Yang satu agak lama, yang lain cepat. Tenang aja ya. Enggak, enggak. Enggak 70 segmen ya. Cuman dua. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, makanya Anda tidak bisa terkoneksi dengan kepala tanpa terkoneksi dengan tubuh. Ini yang saya bilang tadi. Enggak bisa. Kalau Anda mau konek dengan Kristus, mau tidak mau Anda terpaksa harus konek dengan tubuhnya. Ya, tidak ada pilihan lain. Makanya kalau ada orang yang tanya, Bapak Ibu, Abelof, maaf. Kalau Anda berjemaat di Abelof, dimanapun ya, Anda mau pindah ke Barat, ke Kelapa Gading, ke Serpong, ke Industri, kemanapun, Anda pasti didorong untuk pemuritan. Betul atau betul? Ya. Gereja lain, banyak yang mungkin enggak terlalu pusing dengan pemuritan. Tapi Abelof, kenapa sangat menekankan pemuritan? Karena kita percaya itu salah satu cara untuk mengalami kuasa kebenaran dan kasih Tuhan. Ya. Nah, ada orang pernah saya datang gitu ya, hamba Tuhan lagi, pendeta lagi ya. Terus ngobrol-ngobrol tentang pemuritan. Terus saya iseng gitu ya. Pak, kalau Bapak gimana Pak pemuritannya? Oh, kalau saya dimuritkan Tuhan Yesus langsung. Wow. Dah siat sekali ya. Ya, saya langsung sama Tuhan Yesus. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya doa Yesus ngomong sama saya. Sakti ya Bapak Ibu ya. Dalam hati saya, saya enggak ngomong. Karena umurnya jauh di atas saya. Jadi saya enggak ngomong. Saya dalam hati aja cuma bertanya. Siapa yang bisa memeriksa itu yang ngomong Yesus atau bukan? Loh, banyak orang mengaku mendengar suara Tuhan. Betul enggak? Saya dengar suara Tuhan Pak. Katanya saya suruh ceraikan istri saya. Dan cari tiga istri yang baru. Lah, kalau dia enggak pernah tinggal dalam tubuh, enggak ada sistem pemuritan, siapa yang bisa pastiin itu suara dari Tuhan? Loh, kita ini manusia loh Bapak Ibu. Waktu anda lagi on fire, rohani banget. Lagi deket-deketnya sama Tuhan. Mungkin anda cespleng dengar suara Tuhan. Tapi namanya manusia itu up and down hidupnya. Benar enggak? Lo tadi udah denger kan kesaksiannya ya. Bahkan PKS aja bisa begitu. PKS aja bisa tiba-tiba, aku mundur ya. Apalagi cuma biasa anggota gitu ya. Kalau tiba-tiba dia enggak datang komsel, ya wajar mungkin. Lah PKSnya aja bisa begitu. Maksud saya gimana Bapak Ibu? Maksud saya itu begini loh. Tidak ada satupun diantara kita yang kuat terus menerus. Yang on fire terus menerus, cespleng dengar suara Tuhan terus menerus. Tidak terkecuali pendeta, penatua, pelayan Tuhan, siapapun tidak terkecuali. Semua ada titik dimana dia menjadi bias, kabur, bahkan budek kalau orang Jawa bilang. Enggak mendengar suara Tuhan. Di saat itulah komsel dan pemuritan mengkonfirmasi itu benar suara Tuhan atau enggak. Makanya Abalov ini gereja menurut saya keren Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang namanya gembalanya, kalau istilah gembala sidangnya, enggak cuma satu. Dimanapun Anda akan lihat lebih dari satu. Kenapa? Karena kadang-kadang, kalau yang satu ini mungkin pas bias, penatua lain akan mengkonfirmasi itu benar dari Tuhan atau tidak. Tuh keren kan gereja Anda Bapak Ibu? Kok wajah Anda gitu sih? Saya udah bangga banget loh sama Abalov ini ya. Saya masuk Abalov tahun 1999 Bapak Ibu. Pernah keluar satu kali tahun 2013. 2014 balik lagi, nanti saya akan cerita kenapa bisa begitu. Sampai sekarang enggak mau keluar lagi. Apapun yang terjadi. Kenapa? Saya lihat ini gereja, Tuhan banget, akitabia banget, keren banget Bapak Ibu. Semua model kepemimpinan dan cara meraning gereja memang disiapkan untuk memenuhi hukum-hukum ini. Supaya enggak ada orang tuh yang nyeleneh sendirian gitu loh Bapak Ibu. Tiba-tiba bisa punya pengajaran. Wih, saya pernah dengar pengajaran Bapak Ibu bunyinya gini. Ternyata Allah Yahweh itu ada tujuh macam. Wih, apalagi nih? Udah kayak Koping Ho film Silat itu loh ya Bapak Ibu. Ya, roh Allah itu ada tujuh jenis. Wah, jadi yang hadir ketemu sama Musa yang jenis kedua. Yang ketemu sama siapa? Jenis ketiga. Lama-lama kok saya kayak nonton film Telapak Sakti itu loh Bapak Ibu ya. Luar biasa sekali. Lah itu kalau enggak tinggal dalam tubuh, siapa yang bisa mengkoreksi, mengawasi yang kayak gitu-gitu? Lah Anda datang ke komsel, gunanya apa? Supaya hidup kita diawasikan Bapak Ibu ya. Supaya enggak tiba-tiba Anda tuh aneh nyeleneh sendiri gitu ya. Wah, ini sakit ya? Mari kita tumpangin handphone. Karena handphone saya ada alkitabnya. Dalam namanya. Jangan sampai ada yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Itu makanya tubuh mengawasi. Makanya tadi kesaksiannya bagus banget. Ketika lagi nyeleneh ya, bias, enggak jelas. Anggota komsel menolong PKS-nya. Wah, bukan cuma mengawasi dari jauh. Semangat ya, semangat ya. Bukan. Menolong, telepon, zoom, datengin, doain. Coba kalau enggak ada itu. Muntaber. Mundur teratur tanpa berita. Tadinya pertamanya apa? Aku enggak usah jadi PKS lagi. Tapi aku tetap berkomsel. Pertamanya gitu. Kayak kita itu loh. Aku enggak jadi pelayanan lagi ya. Tapi aku tetap datang ibadah. Tenang aja ya. Aku tetap mencintai Tuhan Yesus. Nanti tiga bulan kemudian, udah mulai datang komselnya. Kadang datang, kadang enggak. Tambah tiga bulan kemudian, udah mulai datang pas Natal sama Pasca aja. Kristen tomat, tobat kumat ya. Nanti satu tahun, lenyap, hilang. Udah enggak ada. Karena enggak ada tubuh. Selama masih ada tubuh, tubuh-tubuh yang lain ini akan terus mencoba mempertahankan bagian yang sedang lemah. Nah ini, udah saya cepat-cepat aja. Karena wajah Anda udah ngerti banget dari tadi. Bang, udah bang. Bang, udah bang. Ya ngerti bang. Gitu ya. Lanjut, lanjut. Nah ada perbedaan signifikan antara hadir di komunitas dan tinggal di komunitas. Beda Bapak Ibu. Anda hadir di rumah saya sama Anda tinggal di rumah saya. Beda, jauh. Kalau Anda tinggal di rumah saya, saya akan pening. Karena saya mesti mikirin, ini makan tiap hari gimana? Ini saya bareng sama dia. Karena tinggal. Tinggal itu apa? Permanent, involved, ada engage di dalamnya. Tapi kalau cuma hadir, ya hadir, ya hadir mah. Cuma mampir aja. Eh, sebentar. Abis itu hilang. Banyak orang cuma hadir di gereja. Tapi gak tinggal di dalam tubuh Kristus di gereja lokal itu. Makanya ada orang bilang begini. Wah, aku yang penting masih kebaktian Pak. Kadang aku kebaktian di gereja A. Kadang aku di gereja B. Yang penting kan Tuhan Yesusnya sama Pak. Firman Tuhan kebenarannya sama. Iya, benar sama. Tapi yang namanya jempol saya, gak pernah ada di jidat saya. Jempol saya ya di jar, jempol ke tangan kanan saya. Ya ada di tangan kanan saya. Kenapa? Karena dia berfungsi secara khusus untuk tangan kanan saya. Dia gak keliling-keliling. Hari ini di tangan kanan saya, besoknya dia di jidat saya, kalau saya mau cap jempol, saya mesti gini. Loh, saya kan jadi menyembah berhala ya. Kalau saya bikin pasport baru, saya sembah pegawainya. Tiba-tiba dia ada di pantat saya, jempol saya. Gak gitu kan? Karena kenapa? Karena jempol ini sudah ditetapkan Tuhan untuk berfungsi di bagian tangan ini. Dia gak keliling-keliling. Makanya anda masih suka keliling-keliling gereja ya, kadang ke A, kadang ke B, kadang ke C. Anda kayak jempol tadi. Loh tuh, doa sama Tuhan. Tuhan engkau tempatkan aku di mana, aku mau tertanam sebagai tubuh di situ karena berfungsi di situ. Jadi anda gak bisa keliling-keliling-keliling, tiba-tiba di jidat di mana, di mana. Nanti kepalanya pusing. Ini saya mau pakainya gimana caranya? Dia kadang ada di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Kadang gak ada. Gimana mau pakainya? Makanya dia gak bisa dipakai Tuhan dengan dasyat. Walaupun dia masih ceritanya ada di tubuh, tapi gak berfungsi. Nah jangan mau kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ih saya semangat banget loh kotbanya Bapak Ibu ya. Karena banyak orang Kristen tuh gitu, gitu loh. Horor, lucu, aneh gitu Bapak Ibu ya. Makanya saya pengen kotbahin ini hari ini ya. Terus. Nah sekarang kita masuk ke ini nih. Tapi pak, tinggal di tubuh Kristus tuh susahnya setengah mati pak. Banyak drama. Bener gak Bapak Ibu ya? Di komsel kan banyak drama ya. Di gereja banyak drama. Melayani Tuhan, banyak drama. Menjadi pemimpin, apalagi ya. Dramanya banyak. Ada drama Korea, ada Bollywood, ada Turki. Macem-macem Bapak Ibu ya. Wah saya capek Pak. Saya lelah kehidupan bergereja. Udah saya jadi jemaat biasa aja. Bapak Ibu, jangan pernah mau jadi jemaat biasa. Karena Yesus itu gak pernah ngajarin kita jadi jemaat biasa. Sukanya kan gitu ya. Eh kamu berjemaat dimana? Wah aku di Abalaf Kelapa Gading. Ngapain kamu disitu? Aku cuma jemaat biasa aja. Ngomongnya tenang lagi, pede lagi. Anda dipanggil dengan darah yang mahal. Lalu Anda diperlengkapi dengan karunia dan roh kudus. Untuk bergerak melakukan sesuatu. Anda tidak pernah dipanggil untuk jadi biasa. Jemaat biasa. Gak ada. Di Abalaf gak ada sebutan jemaat biasa. Kita gak mengenal jemaat biasa. Kita selalu pengen semua jemaat berfungsi. Bukan cuman penatuanya, PKS, pemimpin-pemimpin yang berfungsi. Enggak, semua. Saya berapa waktu yang lalu berkorba di Abalaf Industri. Kak Edy lagi banyak ngajarin tentang berfungsi sesuai karunia. Kenapa? Karena semua dari kita ini dikasih karunia loh Bapak Ibu. Jadi yang doain orang itu bukan cuman penatua. Biar Pak penatua aja yang doain. Jangan nanti tangan penatua tipis. Doain orang tulus, doain tulus. Lama-lama tipis. Nanti urat-uratnya kelihatan semua. Kepegang dikit, aduh gitu. Kita semua bisa mendoakan orang Bapak Ibu. Kita semua bisa ngelayanin, kita bisa. Kita semua bisa mendapatkan pesan Tuhan untuk disampaikan. Makanya yang digerakkan di Abalaf gereja ini apa? Komsel. Karena komselnya akan bergerak mengunjungi jiwa-jiwa, doain, dapetin pesan Tuhan, menubuatkan, menasehati, bahkan membagikan kebenaran. Kita semua Bapak Ibu. Jadi memang kalau yang pengen biasa-biasa agak kurang cocok sih datang ke Abalaf. Kalau Anda merasa kayak ini gereja kenapa sih kok aku disuruh komsel-komsel pemuritan. Wah pokoknya diekwip terus kenapa sih? Karena kita tahu Tuhan mau pakai Anda. Kasih, kuasa, kebenaran, termanifestasinya, terwujudnya lewat apa? Tubuh kita semua. Wah keren sekali ya Bapak Ibu ya. Saya semangat loh, saya enggak tahu dengan Anda ya. Tapi saya pokoknya semangat aja sendiri, enggak apa-apa ya. Kenapa sulit untuk tinggal dalam tubuh? Ada dua prinsip, saya cepat aja. Tolong saya dikasih tahu ya kalau waktunya habis. Kalau enggak saya ngomong sampai ntar malam. Ya soalnya ya. Nah, ini prinsip yang kita udah sering baca. Amsal ya, 27. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya sudah sering dengar, bahkan jadi ayat hafalan. Bahkan sudah berkali-kali dengar khutbah tentang itu. Tapi Bapak Ibu saya ulangi lagi. Ini bukan cuma quotes. Ini bukan cuma kata-kata bijak. Ini bukan cuma kata mutiara yang dipasang di WhatsApp. Status WhatsApp. Bukan. Ini adalah hukum. Bahwa Tuhan memakai orang lain untuk menajamkan kita. Disitu dikatakan, orang menajamkan sesamanya. Orang itu siapa? Siapapun judulnya pokoknya orang bukan monyet. Pokoknya dia orang. Tuhan akan pakai siapa saja untuk menajamkan kita. Nah, tapi seringkali kita itu punya klasifikasi. Yang boleh menajamkan saya itu yang kalau jiwa baru, baru bertobat. Ya, namanya orang baru bertobat. Kalau nyebelin ya kita cingcai lah ya kalau orang bilangnya ya. Atau kita toleransi lah ya udahlah gak apa-apalah. Namanya juga masih baru bertobat. Mungkin manusia lamanya masih banyak. Gak apa-apa. Loh Bapak Ibu, kita seringkali gitu ya. Kalau yang masih anggota baru, ini masih ya baru bertobat setahun. Ya, masih banyak kebiasaan buruk. Dia menjengkelkan buat kita, gak apa-apa. Tapi Pak, yang ini tuh pemimpin loh Pak. Dia udah ada di Abalok, sejak Abalok belum ada Pak. Gimana ceritanya itu? Dia ini orang lama Pak. Tapi kenapa dia masih kayak gitu? Loh suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa? Bener gak? Seringkali, kalau bentuk kita itu sangat ekstrim berbeda dengan yang Tuhan mau. Tuhan hajarnya itu juga kenceng banget, bener gak? Jadi makanya makin gak bener kita, memang makin kenceng banget. Nah kadang-kadang yang bisa hajar kenceng itu bukan pertobat baru. Kadang-kadang yang bisa hajar kenceng itu siapa? Pemuridmu, PKS-mu, penatuanmu, pemimpinmu, sahabatmu, suamimu, istrimu. Yang kamu kenal deket dan ekspektasi kepada dia itu yang kudus-kudus. Dia ini pemimpin loh. Dia ini pemimpin harusnya tuh, dia udah ikut training pemimpin tuh 73 kali. Wah dia udah baca buku banyak, tapi kok masih kayak gitu? Lah suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa? Ih sejak saya paham prinsip ini Bapak Ibu, dulu ya, dulu saya sebelum paham prinsip ini. Makanya 2013 kenapa saya keluar dari Aba Love, saya belum paham prinsip ini. Saya kecewa dengan beberapa orang, karena menurut saya dia harusnya gak kayak gitu. Dia udah pemimpin kok, dia udah ngerti banyak, bahkan dia kotbah, bahkan dia ngajarin seminar leadership, Bahkan dia nulis buku tentang leadership, dia gak boleh dong kayak gitu. Loh suka-suka Tuhan dong mau pakai siapa? Nah makanya itu, sejak saya paham prinsip ini, sekarang kalau saya lagi benturan, Deng, atau saya kena sesuatu, Deng. Saya langsung begini, Tuhan ada sesuatu apa yang engkau ingin tajamkan dalam diri saya? Lewat orang ini. Saya gak mau ngurusin orang ini, entah orang ini bener atau salah di mata Tuhan, itu urusan dia. Saya gak mau ngulik-ngulik lagi, ini gak bener nih, ini harusnya ini ada penatua yang menegur, Ini harusnya, itu urusan nantilah. Sekarang yang pertama urusannya apa? Tuhan mau bentuk saya apa? Kok saya kena kayak begini, Deng, Tuhan mau ajarin saya apa? Nah, karena saya memahami prinsip, Tuhan bisa memakai siapa saja loh Bapak Ibu, siapa saja loh. Jadi mulai sekarang, Anda harus terbuka ruang untuk siapapun orang, bisa dipakai Tuhan membentuk Anda. Termasuk orang yang kelihatan paling rohani sekalipun, satu titik, dia bisa menunjukkan sesuatu yang mengecewakan Anda. Dan itu sah-sah saja kalau Tuhan mau pakai untuk bentuk kita. Saya tidak melegalkan orang bisa sesukanya kepada sesamanya ya, bukan ya. Bukan berarti kita kayak menindas orang terus biarin, kan aku dipakai Tuhan untuk membentuk dia. Enggak gitu, enggak gitu saudara. Kalau Anda kayak gitu, Anda nyeleneh juga berarti. Tapi maksudnya tuh gini loh, kalau kita kebentur, ketemu sesuatu yang kena sama kita, kita fokusnya yang pertama kali itu adalah saya lagi mau dibentuk Tuhan tentang apa. Tuhan mau bicara apa tentang saya, lebih ke sana arah khutbah saya. Bukan menyuruh Anda suka-suka hati terus lempar tanggung jawab sama Tuhan, bukan. Nah makanya Bapak Ibu, tidak ada gereja yang bebas konflik, enggak ada. Anda mau pindah kemanapun, selalu ada konflik. Karena konflik itu normal. Namanya orang yang satu pengen belok kanan, yang satu pengen belok kiri, itu namanya konflik. Tapi tidak semua konflik berakhir dengan baku hantam. Enggak, semua konflik berakhir dengan itu. Ada konflik yang berakhir di meja makan, makan-makan enak, ketawa-ketawa. Ada. Jadi bukan soal konfliknya, tapi soal cara berkonfliknya. Nah, jadi kalau pergi ke gereja, jangan yang cari enggak ada drama. Selalu ada drama, biar seru. Anda aja suka nonton drakor kok. Kelihatan wajah-wajahnya ini ya. Yang 50 episode aja Anda selesaikan, apalagi cuma 16. Cepat itu. Kok saya tahu banget? Iya saya juga nonton. Nah, seru kan drama kan. Wah ada ini endingnya nanti, happy ending. Kan seneng kan nontonnya kan. Nah, Bapak Ibu, bukan soal konfliknya, tapi cara berkonfliknya. Wah, saya belajar banget Bapak Ibu ya. 8 tahun saya ada di kepemimpinan di Abaloh Barat. Ini yang saya pelajari. Tidak ada gereja yang bebas konflik. Tapi gereja yang berkonflik dengan dewasa, itu ada. Itu ada. Dan kita bisa menjadi seperti itu. Jadi jangan hindari konflik. Tapi belajarlah berkonflik dengan dewasa. Yang sudah menikah, Anda pasti paham kalimat ini kan. Yang namanya menikah itu enggak ada, bebas konflik. Bergandengan tangan. Terus 24 jam sehari. Terus 365 hari setahun. Pipis tangannya. Bergandengan tangan terus. Wah ketawa-ketawa. Enggak ada masalah. Enggak ada. Tuh, Pak tanya Kak Yusuf. Enggak ada ya. Yang pernikahan yang enggak ada konflik sama sekali. Biasa, konflik itu biasa. Tapi cara berkonflik, nah itu yang diajari di BPN. Cara konfliknya itu gimana? Supaya habis konflik, makin dewasa lagi. Makin asik lagi. Makin seru lagi. Nah itu yang kita belajar di gereja. Kalau Anda enggak mau komsel, Anda enggak akan bertumbuh di dalam cara berkonflik Anda. Anda enggak akan makin tajam. Jadi jangan cepat-cepat life group WA ya. Ada apa life group? Wah nanti dipanggil lagi, masuk lagi. Abis itu life lagi. Nanti WA-nya lama-lama jebol loh. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Duar meledak WA-nya nanti. Kali ini belajar untuk tahanin. Saya itu enggak suka konflik. Anda kelihatan kan wajah saya baik kan? Senyum ya, sabar, lembut. Coba tanya istri saya. Saya enggak suka konflik Bapak Ibu. Tapi saya belajar ada konflik-konflik yang memang tidak bisa dihindari. Harus dihadapi. Supaya kita maju ke tahap berikutnya. Bapak Ibu ya. Sedikit lagi, tahan ya. Sedikit lagi ya. Nah berikutnya. Pusat dari gereja adalah Kristus. Bukan saya, bukan anda, bukan penatua, bukan siapapun. Jadi Bapak Ibu, pusat dari tubuh itu apa? Kepalanya gitu ya. Makanya Bapak Ibu, banyak orang kenapa kepahitan dan sakit hati di komsel. Di gereja. Karena dia menganggap dirinya pusat di gereja itu. Contohnya apa? Datang ke kebaktian kan. Asyirnya kok enggak nyambut aku sih, gimana sih? Aku ini jiwa ya agak lama sih ya. Tapi ya aku harus diperhatikan dong. Ih penatua enggak nyalamin aku loh hari ini. Ih gimana sih? Aku ini termasuk yang meletakkan batu pertama nih di abal of kelapa gading nih. Masa penatua enggak nyalamin aku? Tuh kan kita taruh diri kita jadi kayak matahari. Terus penatua, PKS, jemaat lain. Itu kayak planet yang mengelilingi kita. Salamin aku dong, salamin dong. Senyum. Ya gitu dong. Kita jadi pusat. Makanya Anda banyak terluka. Lah Anda kan jadi pusat. Begitu yang lain enggak muter sekeliling Anda. Muternya di sekeliling orang lain. Stres Anda. Makanya seringkali kalau komsel kedatangan jiwa baru. Pekerja-pekerja yang lama kan kadang-kadang gitu ya. Jiwa baru. Diajak makan terus. Dikasih voucher. Diajak ke taman safari. Giliran kita aja pekerja lama ya. Malah disuruh nraktir makan. Itu kan anak sulungan gitu ya. Anak bungsunya datang, anak sulungnya marah-marah. Karena anak sulungnya pengen jadi pusat terus di rumah itu. Bapak-Ibu, tidak ada seorang pun diantara kita adalah pusat. Dulu saya kayak gitu. Makanya saya marah-marah terus di gereja, saudara. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Ini gimana sih? Setelah saya sadar, gua yang gimana ya? Gua ini gimana sih? Kok kayak gitu sih? Setelah saya sadar Bapak-Ibu. Ini saya 5-3 tahun terakhir ini saya bener-bener Tuhan itu kayak bentuk saya tuh kayak gitu. Saya tuh ada di titik kayak gini loh. Kalau saya melayani, saya memberikan yang terbaik. Terus gak ada orang yang notice, gak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang salamin saya. Gak ada orang yang whatsappin saya. Wah Iwan thank you ya. Tadi udah lakukan kayak gini, 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 gini. Thank you ya. Gak ada yang kirim-kirim itu sama saya. Saya tetap gak apa-apa. Saya tetap akan melayani memberikan yang terbaik. Karena pusatnya bukan saya. Saya harus makin berkurang, Yesus harus makin bertambah. Gak apa-apa. Gak masalah. Walaupun kalau ada yang ngucapin seneng gak? Ya tentu seneng dong. Tapi kalau dalam kasus gak ada yang ngucapin, gak apa-apa. Gak keluar gereja, it's okay. Nah saudara, kedewasaan sampai di titik itulah yang kita butuhkan. Terus, rasa tersinggung, kecewa, sedih, marah saat ada konflik. Itu sebenarnya adalah ego anda coba nongol berkuasa. Makanya saya keluarkan statement ini ya. Nah ini tadi ya. Namun bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ya. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Nah take away kedua. Take away-nya ada 300. Ini yang kedua Bapak-Ibu ya. Selama akunya masih berkuasa, anda akan sangat mudah terluka. Kenapa? Karena Tuhan pengen habisi keakuan anda. Kristus yang muncul. Jadi kalau aku anda suka muncul terus, ya dihajar terus. Saudara, pernah lihat mainan yang di time zone yang mukul-mukul itu enggak? Nongol, pukul, nongol, pukul. Makin sering nongol, anda makin excited kan mukulnya kan? Dier, 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 gitu kan? Coba kalau enggak nongol-nongol, anda pukul apa? Ya udah enggak nongol lagi. Ya udah lah kan gitu ya saudara. Nah keakuan anda kalau kayak game itu, suka nongol-nongol terus. Ya Yesus bawa pentungan, dier, 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 dier. Supaya enggak nongol lagi, kemudian Yesus yang nongol. Nah jadi gimana cara kita melacak si boneka itu muncul-muncul, cara ngelacaknya apa? Ini, perasaan tersinggung. Eh belum muncul ya. Eh tadi, tadi, tadi. Eh mana sih? Nah ini, perasaan tersinggung. Tersinggung, kecewa, marah. Itu adalah alarm, jangan-jangan ada keakuan yang lagi muncul. Jadi Bapak Ibu kalau anda tersinggung ya, di komsel lagi ada acara potluck. Satu bawa bakmi, satu bawa indomie, satu bawa babi panggang. Terus yang babi panggang habis duluan. Yang indomie sisa separoh, masih banyak. Anda pulang-pulang, aku enggak mau ikut komsel lagi. Kenapa? Aku mentang-mentang cuma bisa bawa indomie, enggak dimakan. Yang babi panggang cepat banget, lima menit habis. Ya kita memang kadang masih suka kedagingan ya. Daripada kebakmihan. Sebelum anda marah-marah. Kalau anda merasa, merasa tersinggung itu enggak apa-apa loh Bapak Ibu. Anda jangan merasa berdosa karena merasa tersinggung. Aduh, aku kok tersinggung ya? Aduh, dosa merasuki aku lagi. Wah, aku dikuasai oleh rojahat. Oh, keluar, keluar, keluar. Enggak usah gitu, enggak usah gitu. Biasa aja. Namanya manusia, sedih, marah, kecewa, tersinggung. Itu normal, biasa. Jadi kalau teman komsel anda curhat, Kak, aku kecewa loh. Kamu kecewa? Enggak boleh kamu kecewa, ya ampun. Kamu ini manusia yang sudah ditebus Kristus. Kok ada kekecewaan? Enggak boleh. Tengking dalam nama Yesus. Enggak boleh. Namanya manusia, kecewa itu normal. Punya ekspektasi, enggak terjadi, kecewa. Itu normal, biasa. Tapi yang tidak boleh itu bukan merasa kecewa. Yang tidak boleh adalah dikuasai oleh perasaan kecewa. Lalu ngambil keputusan dan perilaku atas dasar kecewa. Nah itu enggak boleh. Kalau cuma muncul ngerasa kecewa aja, judulnya anda masih manusia berarti. Nah makanya Bapak Ibu, waktu kecewa muncul, Teng, itu alarm. Anda langsung doa, anda langsung bergumul sama Tuhan. Tuhan, aku kecewa nih. Dia kok ngomongnya kayak gitu ya. Padahal dia itu udah kenal deket sama saya. Dia yang saya bawa ke gereja loh. Tapi dia malah ngomongnya kayak gitu. Anda doa. Nanti Tuhan akan singkatkan, Iya, karena kamu masih mempertahankan ini loh. Keakuan yang ini tuh kamu masih pegang. Mau enggak kamu lepas. Nanti waktu kita bergumul sama Tuhan, Terus kita kasih sama dia, lepas. Nanti lihat dia udah lebih enteng. Walaupun wajah dia tetap nyebelin kayak gitu memang ya. Dari sononya dia lahir memang udah kayak gitu. Tapi andanya lebih enteng nanti. Anda enggak uring-uringan lagi. Kenapa? Karena keakwanya udah enggak ada. Udah dikasih sama Tuhan. Nah itu cara tumbuh jadi dewasa. Bapak Ibu, mau kayak gitu? Kalau enggak mau saya korbannya lama loh. Oke terus, terus, terus. Soalnya pemain keyboard sudah hadir. Kalau pemain keyboard sudah hadir, Anda tahu apa artinya? Kutbah hampir selesai. Mainkan block layer nada Korea. Wah saya seneng loh Abel of Kelapa Gading. Apa saya pindah ke Abel of Kelapa Gading aja? Ini terakhir, terakhir, terakhir. Kenapa ya susah banget ya? Kok tinggal dalam tubuh Kristus ya? Bergerja, berkomsel, bersama-sama. Kok susah banget ya? Prinsip pertama, Anda harus paham bahwa siapapun bisa dipakai Tuhan untuk mempertajam Anda. Kalau terjadi benturan, Anda jangan uring-uringan dulu. Anda retret, ketemu sama Tuhan dulu. Bergumul sama Tuhan. Supaya Anda tahu keakuan apa yang Tuhan lagi beresin dalam hidup Anda. Yang kedua, kenapa? Nah ini dia, Filipi 2 ayat 5. Penting sekali. Hendaklah dalam hidupmu bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Kita semua menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus. Saya garis bawah bagian perasaan. Kenapa? Karena banyak orang hari-hari ini, Tuhannya itu perasaannya. Diagung-agungkan banget perasaannya itu kayak kompas hidupnya. Jadi dia ngambil keputusan itu semuanya berdasarkan apa yang dia rasakan. Saya lagi marah, saya gak mau datang ke komsel. Kenapa? Lagi marah, lagi gak mood. Tuh kan perasaan kan? Kenapa kamu gak mau pelayanan? Perasaanku sedang tidak baik. Loh, apa urusannya? Iya, kalau perasaanku lagi gak baik, aku gak bisa melayani. Jadi perasaannya itu jadi Tuhannya. Wah ini bahaya sekali Bapak-Ibu. Nih, take away ketiga, bawa pulang ketiga. Perasaanmu itu bukan Tuhanmu. Karena perasaanmu itu adalah bagian dari dirimu sendiri. Dia bukan Tuhanmu. Submitkan perasaanmu di bawah kebenaran firman Tuhan. Di bawah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Satu kali saya dan istri saya berantem hebat. Bersesi-sesi gak selesai-selesai. Dari jam 12 malam sampai hampir jam 4 pagi. Enggak, selesai-selesai. Wah akhirnya udah lelah, capek dan gak bisa tidur. Kenapa? Karena kami itu punya aturan tidak tertulis. Tidak tertulis nih aturannya. Tapi kami tahu sama tahu gitu ya. Kalau lagi berantem, siapa yang bisa tidur duluan? Itu berarti gak serius pengen selesain. Kok dia bisa tidur? Gimana sih ceritanya orang lagi berantem? Jadi walaupun lagi ngantuk, capek apa segala macam. Kami tahan gak tidur. Karena siapa yang tidur duluan dia makin bersalah. Itu aturan tidak tertulis saya dan istri saya. Jadi walaupun udah 4 jam gak beres-beres. Kita sama-sama gak tidur. Wah teler gitu ya. Terus saya duduk ya di bawah gitu ya. Dengan memasang wajah tersolimi gitu ya. Wah capek, stres. Wah mikir cekot-cekot gitu ya. Tiba-tiba 10 menit saya diem gitu ya. Tiba-tiba istri saya datengin saya. Duduk peluk saya. Gak ngomong apa-apa. 5-7 menit dia peluk saya gak ngomong apa-apa. Itu saya kayak gunung es meleleh. Terus minta maaf, ngobrol. Cuman 5 menit. Ya gini-gini minta maaf. Selesai. Tidur kita. Dari tadi 4 jam gak bisa kan? 5 menit tidur. Nah sebelum tidur itu saya tanya sama istri saya. Saya, tadi waktu kamu dateng peluk aku. Emang kamu sudah gak marah? Dia jawab, marah. Masih sama marahnya waktu pertama kali kita berantem. Masih sama marahnya. Tapi kok kamu mau peluk aku? Wah ini jawaban dia. Dia bilang, karena aku pernah berjanji untuk mengasih kamu dalam keadaan apapun juga. Bapak Ibu, hanya karena istri saya merasa marah bukan berarti dia tidak bisa mengasih saya. Karena kebenaran, nilai-nilai, komitmen dia terhadap nilai di atas perasaannya. Orang Kristen banyak gak gitu. Banyak apa? Perasaan yang di atas kan? Aku kecewa. Nih Bapak Ibu. Anda kecewa dan Anda live group WA itu dua hal yang gak ada hubungannya sama sekali. Gak ada urusannya. Jadi kalau orang, kenapa kamu live group WA? Karena aku kecewa. Itu jawaban gak nyambung loh. Serius loh. Serius. Loh kenapa? Kecewa itu cuma kata benda. Perasaan. Teng, bendanya muncul. Tapi kalau live group WA itu tindakan. Anda tidak selalu bisa memilih perasaan apa yang muncul di hati Anda. Gak bisa selalu milih. Tiba-tiba udah nongol aja. Loh kok aku udah kecewa? Tapi Anda selalu bisa memilih apa yang mau Anda lakukan. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi hanya karena Anda kecewa, belum tentu Anda harus mendendam. Belum tentu Anda harus membalas. Belum tentu Anda harus live group WA. Anda boleh merasa kecewa, tapi kemudian bergumulah dengan Tuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Supaya keputusan dan tindakanmu bukan berdasarkan apa yang kamu rasakan. Tapi berdasarkan Tuhan bilang apa sama saya. Kalau pernikahan dijalanin kayak gitu, pernikahan akan powerful. Tapi kenapa banyak hubungan rusak? Karena perasaan. Mana nada Korea-nya? Ya saya tunggu dari tadi loh. Saya udah membangun kayak drama Korea udah mau tamat ini ya. Tapi musiknya gak muncul-muncul ya. Mainkan ya. Oke. Sekalipun perasaanmu nyata. Tapi dia tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Hanya karena kamu merasa ditolak, tertolak. Belum tentu kamu ditolak. Hanya kamu merasa tersisikan. Belum tentu ada orang yang menyisihkan kamu. Contoh, suatu saat Anda datang ke gereja ini. Anda duduk gitu ya. Penatuhannya gak notice bahwa Anda ada disitu. Gak salamin Anda, gak lakukan apa-apa. Terus Anda merasa dibuang. Aku gak dihargai. Itu perasaan Anda memang nyata. Beneran terasa. Tapi apakah Anda bener-bener dibuang? Apakah Anda bener-bener tidak dihargai? Belum tentu. Anda harus cek dulu. Kita kan seringkali ngerasa gitu ya. Di komsel, di gereja ya. Aku udah gak dipakai lagi. Mentang-mentang. Dulu waktu aku mahasiswa. Wah aku terus yang disuruh WL. Sekarang aku udah. Ya perut udah maju. Udah waduh. Aku gak diminta WL lagi. Aku dibuang. Perasaan terbuang. Apakah Anda benar-benar dibuang? Belum tentu. Jadi apa yang Anda rasakan tuh walaupun nyata ya disini ya. Tapi belum tentu sesuai kenyataan loh. Apalagi kalau Anda konfirmasi sama Tuhan. Bisa jauh sekali bedanya. Makanya jangan hidup karena perasaan. Hiduplah karena kebenaran Bapak Ibu. Aduh udahlah. Jangan banyak-banyak cukup. Ini saya jelaskan nanti di ibadah kedua aja. Lupa ini ibadah satu. Ya dateng lagi makanya nanti. Take away keempat. Kekristenan tidak dihidupi berdasarkan perasaan. Melainkan keputusan dalam kebenaran. Bapak Ibu. Saya tutup ya. Dengan Amsal 28 ini ya. Dia yang percaya kepada dirinya sendiri adalah orang yang bodoh. Tetapi dia yang berjalan dengan hikmat. Hikmat itu bukan pikiran yang cemerlang. Hikmat itu adalah pribadi. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia yang berjalan dengan hikmat. Hidupnya akan selamat. Kalau kamu percaya dengan perasaanmu saja. Kamu akan bodoh. Kamu akan mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Bapak Ibu saya bertobat tahun 94. Jadi orang Kristen tahun 94. Tahun depan genap 30 tahun saya menjadi orang Kristen. Saya sudah melewati semua jenis model apapun dalam kekristenan. Ada di dalam kepemimpinan, pelayanan, keluar, masuk lagi, ini, itu, ini, itu. Saya sudah rasakan asam manis, asam garam, asam urat. Semua sudah Bapak Ibu. Dalam dunia pelayanan, kekristenan, bergerja dan sebagainya. Sudah. Mendengar cerita-cerita di belakang layar politik, dalam gereja, penyalahgunaan, kekuasaan, abusive power dan sebagainya. Blah-blah-blah. Sudah. Tapi saya tidak pernah memutuskan untuk tidak percaya dengan tubuh Kristus. Saya memutuskan saya tetap percaya dengan tubuh Kristus. Serusak-rusaknya tubuh Kristus, kepala akan selalu berusaha memperbaiki tubuhnya. Kepala tidak akan pernah mau tubuhnya mati. Kepala akan melakukan apapun yang terbaik supaya tubuh tetap sehat. Karena itu saya tidak pernah mau meninggalkan tubuh. 2013 saya keluar dari Abalov, saya kecewa. Saya kelilingin gereja-gereja, saya ketemu beberapa gembala, saya mau coba masuk ini, itu, ini, itu, ini, itu. In the end, saya melihat, ternyata di mana-mana mirip-mirip lah. Kurang lebih kalau Anda nonton drakor itu ceritanya ya gitu-gitu aja. Cuma kemasannya yang beda-beda, variasinya beda-beda. Kurang lebih gitu-gitu aja. Lalu setelah saya puter-puter, saya kembali lagi ke Abalov, saya menemukan ini gereja yang salah satu yang sehat pengajarannya. Cara meraning gerejanya. Sejak hari itu saya belajar gini, walaupun susah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang terluka, kadang-kadang kok merasa kayak gak dihargai. Kadang-kadang kok saya terlalu banyak memberi tapi gak dapat balikannya lagi dan sebagainya. Saya bergumul, tapi saya tidak memutuskan untuk keluar. Saya bergumul. Jadi Bapak Ibu, pagi hari ini mungkin kita pernah terluka karena hubungan, karena komsel, karena pemimpin, pemurid, dan sebagainya. Saya dilukai oleh orang yang saya muridkan berkali-kali Bapak Ibu. Bukan cuma yang pemurid, yang saya muridkan melukai saya berkali-kali. Makanya saya kurus. Berkali-kali. Apakah saya memutuskan berhenti memuridkan? Tidak. Walaupun saya punya trauma, punya. Kadang-kadang saya mikir ini nanti kayak itu, kurang ajar, nyolot. Wah, tapi saya tetap memutuskan karena saya tahu itu kebenarannya. Kebenaran di atas perasaan. Kebenaran di atas trauma, Bapak Ibu. Anda harus menguatkan diri untuk ambil keputusan itu. Jadi kalau gereja ini hari-hari ini sedang berbicara tentang komsel, pemuridan, memberi diri dalam tubuh Kristus. Ayo terlibat, masuk di dalamnya Bapak Ibu. Anda akan lihat kuasa kasih kebenaran Tuhan mendewasakan Anda. Ayo kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu. Sekalipun kami punya pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan. Mungkin tidak enak. Mungkin itu juga memberikan kami trauma. Kami berdoa pagi hari ini, roh kudus kuatkan hati kami. Sembuhkan kami. Kembalikan kami kepada hubungan bersama dengan engkau dan tubuh Kristus di tempat ini. Sekalipun kami mungkin kadang-kadang masih was-was ragu. Tapi kami mau memutuskan untuk kami menaruh diri kami di dalam tubuh Kristus di gereja ini. Tuhan jamah. Apalof kelapa gading. Tuhan jamah dengan kasih, dengan kuasa kebenaran-Mu dinyatakan. Supaya semua kami yang hadir di dalam ibadah ini pagi hari ini. Kami ditumbuhkan menjadi anak-anak yang dewasa. Sampai kami melihat kuasa Tuhan bekerja. Lakukan Tuhan. Ambil setiap kotoran yang mungkin ada di dalam hati kami. Tuhan proses. Tuhan pulihkan. Tuhan sembuhkan pagi hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Terima kasih. Kami berdoa. Terima kasih. Kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih.